Halo teman-teman SuperUser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install kode Igniter Framework di Control Panel AA Panel. Jadi di sini kita akan menggunakan AA Panel yang diinstal di atas VPS, pakainya VPS Fullter dengan OS CentOS 7. Di sini sudah tersedia VPS-nya CentOS 7. Langkah awal kita siapkan dulu VPS-nya untuk instalasi AA Panel. Kita install AA Panel-nya, buka website AAPanel.com. Di bagian bawah ada komen untuk install di CentOS. Kenapa pakai CentOS 7? Karena AA Panel versi 6 ini dikembangkan di atas CentOS 7. Jadi kita pakai CentOS 7 juga sesuai yang direkomendasikan oleh developer AA Panel. Ini tinggal kita copy. Paste. Enter Ini akan menginstal WGate. Kemudian ngedownload installer AA Panel-nya. Kita langsung jawab Y. Enter Ini akan menjalankan instalasi AA Panel-nya. Instalasi AA Panel-nya sudah selesai. Bagian akhir ini ditampilkan URL akses untuk AA Panel beserta username dan password-nya. Ini kita backup dulu. Kita copy. Kemudian login ke AA Panel-nya. Kita login. Kemudian username dan password-nya. Setelah berhasil login kita diminta memilih untuk instalasi web server stack-nya. Kita mau pakai LNMP ini pakai NGINX atau LAMP atau APAC-nya. Di AA Panel sendiri direkomendasikan memakai NGINX. Tapi di sini kita akan coba memakai Apache karena banyak yang membutuhkan fitur HT Access yang hanya bisa dibaca oleh Apache. Baik, di sini pilih Apache. Kemudian untuk database di sini kita gunakan MariaDB 10.4. Tidak perlu install FTP dulu. PHP 74. PHP main admin. Ini bisa di install belakangan. Jadi untuk tutorial ini supaya cepat instalasinya tidak install PHP main admin. Jadi yang dibutuhkan saja dulu. Web server-nya Apache, database-nya MariaDB 10.4, dan PHP-nya versi 7.4. Kemudian one click. Kita klik. Oke, ini akan install paket web server yang sudah kita pilih sebelumnya. Proses instalasi web server-nya sudah selesai. Sekitar 10 menit. Sekarang kita ke menu website. Di sini kita mau memasukkan, menambahkan domain yang kita mau hosting untuk diisi kode igniter. Pastikan domain-nya, DNS-nya sudah terhubung ke server. Di sini saya memakai DNS dari Cloudflare. Di sini hanya memakai fitur DNS-nya saja. Jadi sudah diarahkan plasakode.com dan www-nya ini ke IP server filter. VPS folder yang digunakan. Sekarang kita add site. Plasakode.com Mau pakai www. Kemudian nanti akan redirect dari pilihannya yang dari www diarahkan ke tanpa www. Oke, ini deskripsinya. Website path-nya. Kemudian FTP kita tidak buat. Database bisa dibuat langsung di sini. Bisa juga nanti di belakangan di menu database. MySQL bisa langsung sekalian. Kalau mau. Kemudian pakai PHP 7.4. Oke, jadi yang penting tadi domain. Sama PHP version. PHP version-nya pun baru versi 7.4 saja yang di install. Setelah itu klik submit. Oke, ini untuk database-nya. Bisa dilihat juga di menu database. Sekarang kalau kita akses plasakode.com Nah, ini sudah bisa diakses dan terhubung ke AAPanel. VPS yang telah terinstall AAPanel. Selanjutnya, persiapan untuk install kode igniter. Kode igniter ini kita akan install pakai composer. Jadi kita install dulu composernya di server. Kita installkan composernya. Pakai URL ini. Comment-nya. Ini akan mendownload installernya. Mendownload composernya. Dengan extensi.par Kemudian kita pindahkan. Dan rename. Hanya menjadi composernya saja namanya. Lalu kita berikan atribut eksekusi. Oke. Setelah itu, kita mau install kode igniter-nya. Di sini kita lihat dokumen root-nya berada di www.wwwroot.com Terus nama domain-nya. Ini kita bisa copy. CD. Paste. Enter. Kita telah berpindah ke directory website-nya. Ada yang perlu kita set dulu di website. Kita matikan dulu site directory. Ini dia. Oke. Kita close. Kemudian untuk install kode igniter-nya pakai Composer. Ini dia. Composer. Create project. Code igniter for. Slash app starter. Slash project root. Karena kita sudah berada dalam folder ini. Folder web-nya. Ini kita hapus. Karena kalau kita langsung enter ini. Ini akan membuat folder namanya project root. Ini kita hapus saja. Kita ganti dengan titik yang menandakan bahwa di dalam folder ini. Folder saat sekarang kita bekerja di mana. Enter. Ini belum kosong. Jadi untuk menjalankan Composer ini. Installer ini. Harus kosong foldernya. Kemudian ada extension yang dibutuhkan. Ada fungsi yang dibutuhkan. Ini put envy. Ini terdisable karena alasan keamanan. Di panel kita aktifkan dulu. Put envy di versi PHP-nya. Kita cek di App Store dulu. Supaya gampang kita aktifkan PHP ini. Supaya tampil di dashboard. Jadi hanya kita bisa cek di home. Bisa kita setting dari sini langsung. Disable function tadi. Ini dia. Put envy. Ini kita delete supaya fungsinya aktif kembali. Oke. Tadi ini belum kosong folder ini. Kalau kita lihat. Ini kita mau hapus dulu. Oke. Oke. Belum. Oke. Pakai RM untuk remove file. Kita cek kembali. Oke. Ini sudah kosong. Selanjutnya. Kita jalankan ulang lagi. Tadi composer. Oke. Enter. Masih ada lagi error-nya. Nah ini butuh proc open. Ini juga terdisable. Coba kita lihat dulu. Apakah terdisable. Nah ini dia. Oke. Kita delete juga. Supaya aktif. Kita hapus kembali semua isi directory. Oke. Sudah tidak ada. Kita ulangi lagi perintah composer tadi. Enter. Nah ini kan download codeigniter beserta library yang dibutuhkan oleh codeigniter. Oke. Ini sudah tidak ada masalah lagi di sini. Oke. Sekarang kita coba langsung apakah sudah bisa. Nah ada pesan error. Forbidden. Kita harus ubah permission-nya. Ownership-nya. Ini kan sekarang ownership-nya ke user. Root. Pertama kita ubah dulu ownership-nya. Menjadi www. Oke. Jadi semua folder plasakode.com dan beserta isi di dalamnya. Beralih ke www. Oke. Kemudian yang selanjutnya. Yang selanjutnya. Folder. Folder. Dokumen root-nya ini. Di codeigniter 4 sudah berubah. Jadi kita ubah. Ke slash public. Kita konfigurasi lagi. Conf. Di. Site directory. Slash. Public. Ini kita lepas centangnya lagi. Oke. Jadi dia di slash public. Lalu coba kita refresh kembali. Sudah berhasil terinstall kodeigniter 4 di AA panel. Jadi pada saat instalasi tadi yang perlu diperhatikan ketika terjadi error tadi. Ada dua fungsi yang dibutuhkan tadi. Put env dan proc open. Itu terdisable di AA panel. Kita harus aktifkan terlebih dahulu. Di konfigurasi PHP-nya. PHP yang disable function. Cari tadi put env dan proc open. Itu yang paling utama. Supaya bisa melakukan instalasi. Kemudian untuk hak access folder. Jangan lupa ubah ownership-nya. Jadi seperti itu cara install kodeigniter di VVS folder yang terinstall CentOS 7 dan control panel AA panel. Yang ingin mencoba VVS folder silahkan mendaftar menggunakan link referral yang ada di deskripsi video. Akan mendapatkan free kredit 100 dolar yang berlaku selama 30 hari. Sekian video kali ini. Selamat mencoba.